Terima kasih. 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 Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, itu tadi saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sekaligus meluruskan. Kalau tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya wakil direktur bidang akademik, saya bidang kemahasiswaan dan pengembangan sistem informasi. Semoga nanti bisa menjadi perbaikan. Yang pertama, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada UPT Perpustakaan dalam hal ini yang telah memulai sesuatu yang baru, yaitu kita hari ini adalah akan mensosialisasikan prosedur baru dalam rangka kita untuk ini, pengelolaan aset, kalau yang biasanya Anda kenal istilah adat tugas akhir dan PKL yang selama ini kita masih harus menyerahkan dalam bentuk fisik dan Sidi, kali ini sudah ada perubahan, walaupun nanti akan ada perbaikan-perbaikan lagi yang akan selalu terus dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, yaitu kita perbaikan layanan kepada stakeholder kita. Kemudian yang kedua, kami memang ini yang diundang, yang terundang memang perwakilan dari mahasiswa, mahasiswa, harapan kami memang nanti Anda yang terundang hari ini dapat membantu mensosialisasikan kepada mahasiswa yang lain, walaupun nanti prosedur, kemudian tata cara dan informasi yang nantinya akan diperlukan itu akan bisa diunduh atau didapatkan di website, maupun informasi itu bisa diakses juga di UPT Perpustakaan. Ini juga yang ingin saya apresiasi pada kesempatan yang baik ini, bahwasannya UPT Perpustakaan ini sudah mulai membuka diri, artinya ini mulai berinteraksi dengan stakeholder-stakeholdernya. Kemarin UPT Perpustakaan sudah mengagendakan kegiatan yang sama dengan seluruh ketua jurusan, dan ini, sebentar ya, ada telpon, sebentar. Mohon izin sebentar, ada telpon dari Pak Direktur. Mohon izin saya lanjutkan Pak Yunus dan undangan sekalian. Ini adalah kegiatan yang bagus yang sudah mulai dirintis oleh UPT Perpustakaan, artinya mulai berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung dengan stakeholder-nya. Kemarin ada kegiatan dengan ketua jurusan dan admin Sipora dan Turnitin. Kemudian ada juga kegiatan dengan dosen-dosen, nah yang sekarang dengan mahasiswa, perpakilan mahasiswa dan Ormawa. Kami sangat berharap kegiatan semacam ini bisa menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam rangka UPT Perpustakaan akan menggali informasi atau masukan ataupun aspirasi dari stakeholder dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan layanan khususnya bagi adik-adik mahasiswa. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu menghadiri kegiatan sosialisasi ini. Walaupun kemarin yang kita estimasi sekitar 260-an karena perwakilan dari HMJ dan UKM dan BEM itu kita presisikan hadir, tetapi yang hadir sekarang kurang lebih 119, tapi saya memang berharap ini tetap berjalan, tidak masalah walaupun pesertanya kurang dari yang seperti yang direcanakan. Harapan kami bahwa update informasi yang baru ini benar-benar bisa diinformasikan atau disosialisakan kepada seluruh mahasiswa. Tentunya di masa transisi ini akan ada beberapa hal yang mungkin nanti masih ada yang paham, ada yang belum paham. Sehingga nanti selama proses transisi ini silahkan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan baik melalui UPT Perpustakaan maupun diinformasikan kepada, langsung kepada kami dipersilahkan. Intinya adalah bahwa di proses transisi ini memang tidak semuanya akan tahu. Misalkan ada contoh terkait turnitin. Apakah di antara kalian benar-benar sudah tahu semua bahwa mulai tanggal 23, 23 September atau September ya Pak Yunus kemarin ya, bahwa pembiayaan terkait turnitin itu sudah mulai ditiadakan. Yang biasanya membayar Rp100.000 untuk turnitin itu sekarang sudah ditiadakan. Apakah kalian semua sudah tahu? Kalau memang belum tahu atau sebagian sudah tahu, kami berharap ini juga menjadi bagian dari proses atau tahapan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan memperbaiki atau meningkatkan layanan, khususnya kepada stakeholder UPT Perpustakaan dalam hal ini dosen dan mahasiswa. Yang memang nanti kami memang berharap kita secara bertahap nanti akan benar-benar paperless atau kita tidak menggunakan bentuk fisik lagi. Tapi tentunya ini kami mohon kesabarannya kepada adik-adik mahasiswa, karena ini akan kita lakukan perbaikan secara bertahap. Tentunya untuk berubah itu ada beberapa penyesuaian terkait SOP atau mekanisme, yang ini mungkin nanti akan langsung disampaikan oleh pemateri hari ini, yaitu Bapak Yunus, pelaku ini ya, staff yang diperbantukan di perpustakaan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sebagai sambutan pada pagi hari ini, dengan harapan nanti adik-adik mahasiswa silahkan, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan setelah penyampaian materi silahkan disampaikan. Tentunya, masukan kemudian dan aspirasi dan pertanyaan yang nantinya akan ditampung oleh UPD Perpustakaan, nanti akan dicatat sebagai bahan untuk diadakan perbaikan ke depan. Dengan harapan di tahun-tahun mendatang, layanan UPD Perpustakaan akan semakin baik lagi, utamanya ini ya, dalam rangka reformasi birokrasi, perbaikan layanan bagi stakeholder, dalam hal ini mahasiswa dan karyawan yang ada di Politeknik Negeri Jember. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, selamat mengikuti sosialisasi buat seluruh peserta, terima kasih kepada UPD Perpustakaan yang sudah memulai ini ya, sesuatu yang baru, yang mana ini kami berharap sesuatu yang baru ini betul-betul membawa manfaat dan kebaikan, baik bagi UPD Perpustakaan, maupun bagi adik-adik mahasiswa pada khususnya, dan umumnya bagi Politeknik Negeri Jember. Ini sekaligus membuka acara atau bagaimana? Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi SIPORA dan TURNITIN Politeknik Negeri Jember tahun 2020 untuk perwakilan mahasiswa, dengan ini kami nyatakan dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan, sekali lagi selamat melaksanakan sosialisasi. Mohon izin Pak Yunus, saya tidak bisa mengikuti karena ada agenda yang lain. Selamat dan terima kasih kepada teman-teman di UPD Perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Oke Pak Yunus. Berikutnya pembahasan materi inti kegiatan. Sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Muhammad Yunus. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Riza. atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya izin share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi insya Allah pada pagi hari ini saya mewakili UPD Perpustakaan akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan prosedur dan teknis punggah mandiri, tugas akhir atau skripsi, dan laporan PKL khusus untuk mahasiswa. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Wadir Tiga tadi bahwasannya sekarang ini kita akan melakukan perbaikan dengan mengenamakan teknologi. Nah, jadi kemarin sudah ada edarannya, itu nanti saya akan share kepada adik-adik semua. Jadi bahwasannya mulai per 1 November 2020. Nah, jadi kita sudah full by system ya. Nah, nanti ketika nanti mau mengunggah atau mau mengurus bebas pustaka, maka adik-adik diwajibkan untuk unggah mandiri. Nah, jadi nanti banyak hal nanti kelebihannya yang akan kita lakukan, apalagi di dalam masa pandemi ini. Nah, sedangkan yang selama masa bulan Oktober ini, ini kita masa transisi. Nah, sehingga kemarin sempat saya tutup pendaptaran yang disporah, karena ini, ada penyesuaian dulu, ada penyesuaian dan pengaturan di dalam sistemnya. Kemudian saya akan selesaikan dulu nanti yang sudah mendaftar di periode berikutnya ya. Oke, nah sehingga bagi adik-adik yang mungkin butuh untuk yang Oktober ini, jadi nggak apa-apa. Nanti yang sudah upload di Sipora, bisa langsung WA saya dulu, nggak apa-apa. Nah, yang belum upload dan belum dapat akun, selama-lamanya Oktober ini, silakan kalau mendesak bisa diurus secara langsung ke perpustakaan. Karena kita masih masa transisi. Baik, jadi ini yang pertama. Jadi ada prosedurnya ya. Jadi di sini kita ada prosedurnya yang harus Anda pahami semua. Semohon yang masih aktif mikrofonnya ya. Saya akan coba di-mute dulu. Biar nggak mengganggu yang lain. Mungkin minta tolong Mbak Amalia yang sama Mbak Riza dibantu, di pantau ya kalau ada yang aktif di-mute aja dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi nanti harapannya adalah yang hadir pada pagi hari ini bisa mensosialisasikan. Nanti seolah-olah ini juga saya rekam video ini, nanti saya akan taruh di webnya Sipora. Jadi adik-adik bisa nanti menyebarkan. Oke, jadi yang pertama adalah yang berbeda dengan prosedur unggah mandiri. Nah, nanti adik-adik akan urutannya adalah yang pertama itu nanti membuka webnya Sipora. Ya, membuka web Sipora. Itu alamannya di sipora.polij.ac.id. Nah, kemudian nanti yang kedua. Nanti yang kedua, silakan mengisi formulir ya. Nanti ada forum formulir pendaftaran. Nah, jadi di sini kenapa menu register di Sipora tidak diaktifkan? Itu untuk menjaga keamanan ya. Itu menjaga keamanan. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa yang terdaftar di Sipora ini adalah memang betul-betul mahasiswa dan dosen politik Negeri Jember. Kenapa? Karena isi dari repository ini adalah kekayaan institusi. Karya ilmiah. Anda sudah bersusah payah selama 3 atau 4 tahun mengusun kuliah, menghasilkan tugas akhir. Nah, itu harus dilindungi. Sehingga nanti nggak boleh orang lain itu bebas sembarangan masuk. Ini juga untuk mengantisipasi nanti adanya hacker atau spam yang masuk. Karena kalau saya buka registernya, itu membuat orang-orang itu bisa aktifasi sendiri akunnya. Jadi nggak perlu aktifasi via administratornya. Jadi tinggal register, ada masuk link ke email, tinggal klik aktifasi aktif. Langsung bisa upload dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kami nggak tahu mana masuk kontek dan sebagainya. Jadi itu untuk membutuhkan verifikasi. Yang ketiga nanti adik-adik. Jadi di sini memang kita ada target maksimal 1 kali 24 jam atau maksimal 1 hari setelah pendaftaran, adik-adik akan mendapatkan akun. Kemarin kenapa lama? Sama kemarin. Karena toal itu kita mendadak di masa transisi. Kemudian dalam satu malam itu 150-an lebih yang sudah mendadak via Google Phone. Nah, sehingga karena sumber daya yang terbatas, kemudian juga mendesak semuanya. Nah, sehingga waktu kesempat saya sampai bergadang malam-malam untuk menuliskan adik-adik akunnya. Nah, nanti untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dari sekarang itu harus sudah mendadak via Google Phone-nya. Tentunya nanti setelah saya buka dulu. Mungkin setelah sosialisasi ini, paling sendirian saya mulai buka lagi. Nanti saya amankan dulu yang latas gudungnya, sendirian saya buka lagi, adik-adik bisa mendaftar. Jadi dari awal sudah mendapatkan akunnya. Nah, nanti setelah mendapatkan akun, apa yang perlu dilakukan? Lihat step ketiga. Nah, nanti silakan Anda login ke Sipora, cari menu edit profile. Cari menu edit profile, ganti password-nya. Karena nanti akan saya kasihkan itu, yang akan dikasihkan oleh admin kepustakaan itu password standar. Nah, dan yang kedua, pastikan email yang adik-adik masukkan itu aktif. Apakah harus email koli-j? Disarankan pakai email koli-j. Tapi kalau misalkan tidak aktif email koli-j-nya, tidak apa-apa. Yang penting email aktif ya. Yang penting email aktif, boleh pribadi, boleh email koli-j. Tapi sangat disarankan gunakanlah email institusi. Ya, biar resmi. Jadi, biar resmi. Nah, yang kedua, setelah adik-adik nanti Anda semua meng-update profile, baru yang kedua itu adalah mengunggah mandiri. Sesuai dengan panduan dan pertentuan. Ini panduannya sudah saya buatkan dalam bentuk PDF, dalam bentuk video juga sudah ada. Nah, sekarang juga akan saya demokan. Jadi, lengkap ya, paket komplit nih. Sehingga nanti, kalau mau lihat yang hasil video ini, silakan. Mau lihat panduan juga silakan. Jadi, banyak alternatif. Oke ya? Nah, jadi nanti adik-adik dari sekarang, kalau yang sudah punya topik PA, yang sedang susun PA, biar tidak mendesak di akhir, dari sekarang sudah bisa nyicil. Nyicil nanti isikan judulnya, kemudian isikan abstraknya. Bisa dicicil ya. Biar nanti tidak menunggu di waktu akhir. Kalau semuanya mendadak di akhir, nanti itu pasti kewalahan. Dan nanti UBT juga tidak akan merayani jika nanti tidak by system. Karena kita akan konsisten dengan aturan yang telah diterapkan. Kalau sekarang masa transisi, ya oke. Enggak apa-apa. Jadi, kita memalumi. Maka sekarang kita dua arah. Jadi, by system sama manual. Nah, setelah nanti adik-adik mengunggah ini, mengisikan metadata, unggah file-file yang dibutuhkan sesuai dengan panduan, nah ini yang paling penting adik-adik, yang point 3.3. Wajib hukumnya nanti, ketika di step ketiga, di menu detail itu, ada divisi. Divisi itu wajib nanti Anda isikan perpustakaan ya. Nah, nanti kan karena nanti di perpustakaan itu ada tiga pilihan. Ada yang general, ada yang PKL, ada yang publikasi, ada yang tugas akhir. Nah, jika adik-adik upload tugas akhir, maka pilihlah perpustakaan tugas akhir. Jika PKL, pilih perpustakaan PKL. Nah, apa yang akan terjadi jika nanti Anda semua misalnya, ada di antara Anda yang ketika mengisi divisi, lupa misalnya. Salah saya pilih perpustakaan tugas akhir atau PKL, tapi mengisikan prodinya masing-masing. Nah, misalkan ada dari prodi rekam midik misalnya. Seharusnya mengisikan perpustakaan tugas akhir karena dia mengupload tugas akhir, tapi ternyata ngaputnya di prodinya. Apa konsekuensinya? Berarti nanti, data yang adik-adik atau Anda masukkan itu tidak akan terlihat oleh admin perpustakaan. Berarti dianggap belum upload. Nah, karena tujuannya beda. Salah masuk kamar. Seharusnya masuk kamarnya perpustakaan, malah Anda masuk kamarnya prodi. Jadi, kan tidak kelihatan. Jadi, pastikan yang poin 3.3 ya. Saya jelaskan. Sebenarnya, tugas Anda sampai nomor 3 ini selesai. Jadi, kan cuma deposit. Tugas Anda hanya mendeposit. Jadi, gampang sekali. Sehingga nanti harapannya, ketika Anda sudah nyicil dari rumah, paling lama 2 menit, pelayanan di perpustakaan itu selesai. Apalagi jika nanti tidak ada lagi berkas yang diserahkan. Berarti seluruh setiap perpustakaan hanya melihat secara online. Harapan kami memang paperless. Anda tidak perlu datang ke perpustakaan. Ini harapan ke depannya ya. Kalau sekarang belum 100%. Ini harapan ke depannya kita sedang perbaiki. Anda tinggal upload dari rumah. Nah, nanti dapat lepas perpustakaan via email. Nah, nanti ke depannya perpustakaan akan seperti ini. Jadi, buy system semua. Full buy system gitu. Jadi, sekarang bertahap. Nah, yang keempat tadi ada. Setelah nanti yang deposit, apa yang Anda lakukan? Jadi, menunggu. Nanti di menu si poranya itu, kelihatan ada item statusnya. Under review. Kalau dia bilang under review, berarti itu sedang di-review. Jadi, nanti baru yang keempat. Nanti tinggal ada di-review. Tunggu saja. Jadi, tidak perlu sering me-WA saya atau ma-WA atau perpustakaan. Kalau menunggu, memang di sini sudah ada ininya ya. Sudah ada waktu prosesnya. Nah, jadi verifikasi petugas yang keempat ya. Setelah Anda nanti deposit, memasukkan di si pora, nanti akan diverifikasi oleh petugas. Nah, apa yang diverifikasi, nanti ada di set berikutnya ya. Nanti ada 4 isian nanti yang wajib Anda unggah atau upload. Jadi, nanti ada abstrak, ada bab satu, daftar pustaka, sama laporan lengkapnya. Nah, itu nanti akan di-upload gitu. Nah, jika misalnya isian yang Anda isi itu sesuai dengan panduan, maka nanti harap baca panduannya, ikuti panduan biar nggak salah. Jika nanti Anda mengisi sesuai dengan panduan, maka petugas perpustakaan akan mempublish yet point 1a. Ini artinya move to repository. Ini berarti ini nanti sudah terbit. Sudah terbit di si pora. Nah, sehingga nanti ketika Anda login ke akun si poranya, item statusnya berubah dari unpreview menjadi light archive. Nah, nanti ketika ditusuri, nanti delete edition itu akan muncul. Anda bisa cari ya. Carian di item repository-nya. Nah, nanti juga akan ada notice by email. Nanti UPT perpustakaan akan mengirimkan Anda ini. Jadi, dua arah ya. Nah, bagaimana nanti cara mengeceknya? Nah, biar maksud saya begini. Siapa tahu karena kesibukan besar, kesibukan tinggi, naskah Anda sudah diterbitkan, tapi lupa dikirimkan notifikasi by email. Karena nggak otomatis kalau udah terbit. Harus manual kita kirim email. Jadi, Anda juga kami minta tolong ngecek secara berkala di si poranya. Nah, jika selama dua hari, selama satu hari, sampai dua hari itu masih under review, silakan Anda boleh WA saya. Atau boleh datang ke perpustakaan. Jadi, itu memang di Jember Telongka bisa lewat saya, atau nanti admin siapa yang akan dipunjuk di perpustakaan. Untuk mempercepatkan. Nah, bagaimana jika tidak sesuai? Nah, jika Anda isian yang Anda isi itu nggak sesuai dengan panduan, maka nanti petugas akan mengembalikan. Akan mengembalikan. Tapi ini by system saja. Misalkan begini. Anda misalnya, seharusnya uproot abstrak, uprootnya kata pengantar. Kita salah, nggak sesuai dengan standar. Seharusnya kami minta NID Indosian diisi, NID Anda diisi, Anda nggak mengisi. Nah, itu juga salah. Jadi, nanti kalau mayor kesalahan Anda, mayor, kalau mayor, maksudnya besar kesalahannya, kita akan kirimkan perbaikan. Kita akan, ini ya, nanti kita akan minta dikembalikan. Kita kembalikan untuk Anda perbaiki. Untuk diperbaiki. Nanti ini otomatis by email. Makanya saya bilang tadi, tolong pastikan email yang berdaftar di Anda itu aktif emailnya. Entah itu pribadi atau kulitnya yang penting aktif. Kemudian nanti yang ini, di sini ada waktu proses maksimal. Ini maksimal loh ya. Ini maksimal. Jadi ini maksimal, misalkan kita ada kegiatan apa, sehingga yang ini, jadi ini maksimal. Nah, tapi paling cepat, karena nanti banyak tugas perpustakaan yang jadi admin-nya, insya Allah ya, paling cepat apabila Anda masuk, langsung diproses ya. Jadi, insya Allah enggak sampai 2 hari. Makanya nanti Anda sering, ini ya, proaktif lah ya, proaktif, ketika ini silakan boleh menanyakan status, perkembangan status naskahnya. Artinya kalau misalnya sekarang masuk, diproses ya enggak sampai 5 menit, selesai. Karena sudah, petugas juga sudah ada, standar yang diterifikasi ya. Nah, ini yang terakhir, adik-adik yang, yang apa, yang peserta yang terakhir, selesai. Jika misalnya nanti, Anda sudah tidak ada revisi, di Pima sudah publish, nah nanti kan ada email nih, ada email dari perpustakaan, Anda akan dikosokkan bahwa, maska Anda sudah terbit, kemudian Anda diminta untuk menyerahkan berkas. Nah, ini adik-adik, di edaran yang terbaru ya, nanti saya coba tampilkan edarannya, di edaran yang terbaru dari pimpinan itu, bahwa mulai November itu, Anda tidak perlu lagi menyerahkan CD. Anda tidak perlu lagi menyerahkan CD per November. Jadi, itu perlakunya 1 November. Nah, jadi nanti tidak perlu lagi menyerahkan CD. Nah, ini juga teman-teman perpustakaan. Nah, jadi mahasiswa, mulai per 1 November, sesuai dengan surat edaran itu, sudah tidak diperkenalkan lagi menyerahkan CD. Nanti kita akan ngecek full by system, start online. Nah, berarti yang apa yang diserahkan? Nah, yang diserahkan sebenarnya adalah berkas fisiknya, bendelnya ya, yang diserahkan. Nah, ini yang kami masih tinjau. Insya Allah, kami masih istilahnya cari referensi ke beberapa perubahan. Sama, kami juga sedang mengkaji aturannya. Jika nanti dirasa, sudah tidak perlu lagi menyerahkan berkas fisik, maka Anda tidak perlu datang lagi ke perpustakaan. Itu tidak usah, tidak perlu datang lagi ya. Tinggal nanti kalau sudah terbit, kami tinggal menerbitkan surat bebas pustaka. Nah, ini masih kami tinjau. Untuk yang bendelnya ya, tapi untuk yang CD-nya, itu sudah Anda tidak perlu lagi menyerahkan. Nah, nanti setelah ini adik-adik, nah, kalau ini memang ranahnya petugas, nanti ketika adik-adik sudah diberikan bebas tanggungan, maka nanti terlihat di poin ketiga, di poin ketiga ini kan pertama kali Anda memilih perpustakaan. Nah, nanti setelah Anda mendapatkan bebas tanggungan, maka nanti petugas perpustakaan akan menyimpan karya Anda ke prodi masing-masing. Misalkan saya rekam medik, awalnya saya kira untuk perpustakaan, diproses oleh perpustakaan, selesai terbit bebas perpustakaan, maka itemnya dikembalikan ke rekam medik. Nah, sehingga nanti semuanya terpusat di prodi masing-masing. Jadi, Anda punya tenang-tenangan. Oke, nah ini pakai dengan seturnya ya. Nanti saya berkaitan sesi terakhir saja ya, biar tidak terpotong. Oke, biar sekali ya nanti silakan Anda mau curhat, mau bertanya, mau kasih saran, silakan nanti di akhirnya. Oke, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, ini penting nih. Nah, ini penting ya, karena nanti kalau Anda tidak memenuhi syarat ini, pasti ditolak, pasti dikembalikan untuk diminta diperbaiki. Nah, nanti sebelum Anda upload ke Sipora, ini kelengkapan file. File yang perlu Anda siapkan. Yang pertama adalah abstract. Nah, abstract. Bagaimana jika dua abstract? Jika dua abstract, nanti yang Anda upload, misalkan Anda abstract Indonesia, abstract English. Berarti yang di-upload adalah abstract yang English. Kenapa yang English? Nah, biar nanti untuk mempercepat penyebaran di mesin pengindeks ya. Nah, nanti saat Anda upload, jangan lupa pilih feasibility-nya, hard access-nya itu anyone. Kalau abstract ini boleh, boleh didungut oleh semua orang, tuh boleh. Nah, kemudian yang kedua, bab satu. Nah, bab satu ini juga Anda pilih, hard access-nya itu anyone. Karena ini kan istilahnya, kalau sekedar bab satu, sekedar abstract, bolehlah semua orang tahu. Kita berbagi. Artinya, bukan hanya maswa poliji, semua maswa orang umum pun boleh tahu lah. Kalau bab satu. Nah, bagaimana kalau full text? Nah, kalau full text, nanti ini, Anda jangan lupa mengaturnya, itu yang staff only. Hanya staff yang bisa melihat. Di sana nanti ada tiga pilihan, anyone, user only, staff only. Jadi disarankan pilih yang staff only. Yang penting jangan anyone ya. Kalau anyone nanti ini, nah ini nanti yang bahaya, ini untuk mencegah kolagiasi, sehingga yang full text ini, nanti Anda harus atur. Jangan anyone, tapi staff only. Yang keempat, yang perlu Anda upload adalah data pustaka. Sedangkan yang wajib itu abstract, bab satu, full text sama data pustaka. Nah, nanti data pustaka ini, dibuat anyone juga ya. Nah, nanti ke depannya, untuk yang hasil check similarity, ini yang tadi saya sempat diskusi sama Pak Wadertiga, ini sedang kami tinjau kembali SOP-nya. Terus sekarang ini kan Anda ngeceknya kan di akhir nih, similarity-nya ketika menjelang-menjelang karyobisium itu. Nah, itu masih kita tinjau. Karena begini, sekarang begini logikanya. Misalkan Anda datang ke perusahaan di hari terakhir, karena kepepet atau apa misalnya, jadi atau hamil dua. Tiba-tiba ketika di-check similarity-nya, terlalu tinggi misalnya. Kan Anda harus, Anda harus revisi lagi tuh, merubah, memparah perasa dan sebagainya. Itu akan butuh waktu. Nah, sehingga nanti kita akan meninjau kembali, sebenarnya baiknya, kalau yang similarity ini, di-check sebagai syarat untuk Anda sidang. Jadi ketika sidang itu, sudah melampirkan check similarity. Sehingga di akhir, tidak perlu lagi check similarity. Tinggal di-upload. Nah, ini yang sedang kami tinjau ya. Jadi, makanya nanti SOP-nya, mungkin ke depan depan, mungkin saya akan sampaikan terkait dengan yang ternitin ya. Nah, sehingga nanti mungkin check similarity-nya tidak di akhir lagi. Nah, ini sedang kita tinjau biar memudahkan Anda enggak semuanya check di akhir. Biar nanti, dan similarity ini nanti untuk persiapan sidang. Jadi, kalau sudah mau disidangkan, otomatis kan oleh pembimbing, dari redaksi, dan sebagainya, dikeluarkan dengan oleh check similarity, nah itu menjamin bahwa yang Anda sidangkan itu memang bebas dari unsur-unsur kolagiasi. Nah, nanti kita akan ngantuknya seperti itu. Tapi, untuk sementara ini belum wajib kalau yang sebenarnya itu ya. Nah, tapi nanti jika nuntut, jika nuntut untuk di-upload sebelum ada SOP yang baru keluar, maka silakan bisa di-upload. Tapi, enggak wajib. Kalau mau di-upload, silakan, enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi, kalau misalkan ada waktu, kan tinggal di-edit saja, enggak apa-apa mau di-upload. Tapi, ini sekarang enggak wajib kalau yang sebenarnya itu ya. Nah, nanti kalau sudah ada SOP yang baru keluar, berarti ada tambahan, berarti ada lima nanti yang akan di-upload. Tapi, kalau belum ada SOP yang baru, masih berjalan yang lama, berarti cukup sampai data pustaka. Nah, untuk yang metadata, yang isian yang di kolom-kolom itu adik-adik, yang pertama yang di step 3, pastikan ya, pastikan nanti NIM Anda terisi dengan benar. Ini ya, ini barin ada beberapa yang salah, sehingga dikembalikan ya. Kalau sekedar salah-salah biasa sih, enggak apa-apa. Tapi, NIM-nya salah, NID-NOS-Nya salah, yang di-upload juga, salah itu kan mayori, jadi dikembalikan, itu diperbaiki. Misalkan Anda punya NIM seperti ini, misalkan NIM Anda adalah E212-20286. Maka nanti, ketika mengisikan di kolom NIM, caranya adalah digabung, ya, tinggal gabung saja, tanpa spasi. NIM-E. Nah, ini enggak boleh ditawar-tawar. Kenapa? Pakai ini sudah standarnya Arama, Ristek, Brin, ya. Karena sekarang, repository kita ini sudah terhubung, sudah terintegrasi dengan repository nasional, miliknya Ristek, Brin. Nah, sehingga nanti, Anda bisa tahu, di sana juga bisa raca, saya tampilkan ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa minta NIDN atau NIDK dosen pembimbing Anda. Ya, karena di Sipora ada isian. Bagaimana cara mengetahui NIDN? Ada dua cara, adik-adik. Yang pertama adalah, Anda minta saja langsung ke dosennya. Pak, boleh enggak minta NIDN atau NIDK? Kalau NIDN itu yang dosen tetap, kalau yang NIDK itu yang biasanya yang enggak tetap, ya. Nah, jadi bedakan bukan NIP, adik-adik. NIDN, nomor hidup dosen nasional. Ya. Jadi, kalau ditanya kemarin, saya sudah juga kami sosialisasi ke dosen. Insya Allah, sekedar nanti Anda minta, insya Allah dosennya paham, ya. Anda akan masuk keperluan Sipora. Yang kedua, Anda boleh cari di Google. Tinggal ketikkan saja. Misalkan nama dosen Anda, Ardianto, misalnya. Tinggal ketikkan di Google, NIDN Ardianto Poli J. Nah, nanti akan muncul. Nanti saya contohkan ya, biar nanti bisa. Nah, terus, cara isinya bagaimana? Sama dengan NIM digabung seperti ini. Ini NIDN, kemudian gabung seperti ini. Tanpa spasi, ya. Berikutnya adalah, nanti ketika yang pertama, di tahap pertama itu, jangan lupa pilih tesis. Baik Anda yang diploma, tugas akhir, deskripsi, bagi tempat, nanti item tipenya, pilih tesisnya. Ini wajib hukumnya, ini tesis. Nah, untuk tipe tesisnya, ini jenjang Anda. Jika Anda diploma, diploma 3, pilihlah diploma. Jika Anda D4, D4, pilihlah under, pilih duit. Jika S2, berarti yang master. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu, saya langsung demo-kan dulu ke skoranya ya. Mungkin sekitar 5 menit, baru kita diskusi. Oke, sebentar. Sekarang saya demo-kan dulu si poranya ya. Nanti ini dulu, adik-adik, nanti jangan lupa masuk ke alamat ini. ada si pora.polize.ac.id. Nanti tampilan seperti ini. Ini bagi yang baru, bagi yang belum tahu ya. Nanti alamatnya di sini. Alamatnya di, alamatnya si pora, si pora.polize.ac.id. Nah, nanti tampilan seperti ini. Ini ya. Oke, di sini ada di bawah indexing ini, adik-adik. Di sini sudah kita masuk, si pora kita sudah masuk di rama repository ya. Di sini Anda lihat nih. Kalau ini Anda klik, nanti akan muncul. nanti data TA Anda akan muncul ya. Sehingga nanti kalau ada orang lain yang nanti berusaha mempelagiasi punya Anda, nanti akan ditolak oleh ini, rama, apa, di Anjani. Jadi ada aplikasi Anjani ya. Akan kedetek nanti mana yang duluan, yang akan Anda usur-usur pelagiasinya. Oke, ini kesulitan ini keempat. Anda bisa nanti menusuri, jadi semakin banyak nanti ini. Berselancar di dunia maya, artikel kita ya. Nah, ini ada yang baru. Di sini ada register akun si pora ya. Di sini nanti tinggal Anda klik ini. Register akun si pora. Untuk mahasiswa tinggal di sini. Register ini ya. Di sini nanti ada, nah ini masih saya tutup ini ya. Ini saya tutup, nanti saya akan, seolah-olah mungkin saya buka lagi nih. Nanti saya buka dulu akun yang sudah mendapat. Oke, untuk panduannya adik-adik, untuk panduannya nanti ada di depan. Oke, di sini ada panduannya. Yang masih speakernya aktif, tolong di-mode dulu ya. Oke, jadi ini yang panduan unggah mandiri mahasiswa. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan prosedurnya ada di sini. Tinggal Anda download saja. melihat modul unggahnya juga sudah ada di sini ya. Oke. Sekarang saya jelaskan langsung biar Anda tahu ya. Nanti saya tulis siapa yang aktif speakernya ini. Oke, sekarang saya masuk menggunakan akun mahasiswa. Oke, sekarang ini caranya adik-adik ya. User. Oke, sekarang saya masuk user. Oke. Sekarang ini saya masuk sebagai mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ekamedik. Nanti kalau adik-adik sudah mau upload, di sini nanti akan ada riwayatnya ya. Nah, ini yang terakhir kali di upload. Ini yang terakhir kali di upload. Kemudian nanti artikel Anda dilihat berapa kali akan muncul. Misalkan yang ini dilihat 7 kali. Yang ini dilihat 3 kali. Oke, nah sekarang untuk mengganti profile, nanti kan saya kasihkan password standar. Password standar sama yang ini. Di sini ada klik edit profile ya. Tinggal klik edit profile. Nah, di sini nanti tinggal ketikkan. Pastikan alamat email di sini aktif. Boleh pribadi, silakan boleh. Boleh polisi, silakan boleh. Yang penting aktif. Nah, di sini langsung masukkan password baru di sini. Nanti silakan Anda gunakan password yang baru di sini ya. Nah, jika namanya salah, silakan ganti nama yang benar. Di sini. kemudian di departemen ini isikan dengan prodi Anda. Kemudian organisasi ini Poltec. Kemudian kontri ini Indonesia. Oke, kalau ini gampang ya. Nah, sekarang kita langsung ke manage deposit. Nah, ini adik-adik. Di sini sudah mulai penting ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, jadi sebentar. Oke, di sini ada new item. Nah, jadi nanti di sini tinggal Anda klik new item. Yang ini new item. Oke, ini ya. Perhatikan. Di Sipora, karena kita menggunakan e-print, ada lima step nanti yang adik-adik akan lalui. Yang pertama itu adalah tipe. Memilih tipenya. Upload file. Mengisi metadata di detail. Memilih rumpun ilmu. Baru nanti Anda deposit. Nah, sekarang karena ini kan ada dua ada dua case tadi ya. Yang pertama itu adalah tugas akhir sama ini, sama PKL. Sekarang, jika yang tugas akhir, jika Anda akan mengambil tugas akhir, maka pilihlah item tipenya ini yang basis. Tapi, kalau PKL, pilihlah yang eksperimen. Ini saja ya caranya. Apa bedanya? Bedanya cuma di sini saja. Selebihnya sama semua. Langkah-langkahnya sama semua. Sama semua caranya. Yang membedakan cuma nanti kalau yang PKL pilih eksperimen, kalau yang basis itu kalau yang tugas akhir memilih basis. Entah itu skripsi maupun tugas akhir biasa, ini pilih basis. Oke, sekarang karena ini tugas akhir, saya pilih basis dulu. Oke, tinggal next. Ini next. Oke, nah di sini akan langsung masuk ke menu upload. Upload. Berarti tinggal Anda siapkan yang tadi itu ya. Misalkan sekarang ini. coba sekarang bentar. Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Oke, yang pertama tadi kan diketentuannya itu abstract. Yang kedua bab satu, ketiga full text-nya. Yang keempat itu data rustaka. Jadi tinggal Anda cari. Just file. Ini ya, saya tunjukkan ya. Just file. Oke, sekarang misalnya saya cari contoh saja. contoh. Sebentar ya. Saya simpen di mana. Oke, ini contohnya ini saya sudah meng-endrikan contoh ada 5 mesway. Kita ambil yang lengkap ya. Contoh yang bagus ini. Nah, ini. kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke, sekarang. Nah, nanti kan biasanya ketika yang Anda taruh di dalam CD itu kan lengkap seperti ini kan ya. Nah, lengkap seperti ini. Oke, nanti setelah di-upload. Nah, nanti yang di-upload itu adalah yang empat itu yang wajib. Nah, cuma nanti mungkin karena apa penyerahan CD-nya sudah enggak. Nah, mungkin nanti jika ada lampiran, jika-jika ada lampiran, oke, misalnya ini kan ada lampiran nih. Nah, bisa jadikan lampiran ini Anda enggak masukkan di sini kan. Oke. Nah, jadi nanti caranya lampiran ini bisa Anda taruh di laporan lengkap ini atau bediri sendiri juga enggak apa-apa gitu. Tapi nanti jika Anda rasa lampiran ini rahasia terutama misalkan yang di-zik klinik atau datang medik. Misalnya, ini rahasia yang enggak boleh orang tahu makanya nanti perlu diatur. Berarti nanti selain full-head, lampirannya juga nanti dibuat enggak boleh didunut oleh sembarang orang. Oke, nanti sederah secaranya ya. Oke, coba kita dulu yang pertama, abstract. Ini ada Indonesia ada Inggris. Berarti pilih yang Inggris. Jika cuma satu, yaudah pilih yang mana-mana gitu. Oke, ini kita upload. Oke, ini kita upload. Kemudian, nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita kasih ini. Di sini ada su-option. Ada su-option. Kita atur dulu. Su-option ini. Oke, di sini Anda bisa pilih pilih submitted version atau pilih accepted. Nah, sekarang ini, kemarin kalau yang dimodul saya kan bahasanya submitted ya. Nah, karena sekarang ini sebenarnya kan nggak ada ketentuan kok yang di sini. Boleh submitted, boleh accepted. Nah, sekarang kita logikakan karena tugas akhir Anda sudah di-accepted, sudah disidangkan, nanti pilih yang accepted aja ya. Ini untuk saya memperbaharui modul yang saya buat di peri sebelumnya ya. Tapi apakah salah jika pilih submitted? Nggak, nggak ada yang salah ya. Boleh. Cuma sekarang biar lebih pas, kita pilih aja yang accepted ya. Tapi bukan berarti yang lain. Misalkan Anda lupa, nggak milih, misalkan ini, ya nggak apa-apa gitu. Cuma biar lebih bagus, biar lebih rapi, kita samakan ya. Sama-tapi pilih aja yang accepted, yang sudah kedung biasa, yang sudah kedung abur, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah kalau ini. Ini bukan hal yang ini. Oke, disini kita kasihkan tulis aja abstract. Karena ini aja abstract. Oke, nah, yang berikutnya adalah yang feasible tool-nya. Ini yang adik-adik ya, yang wajib. Jika nanti Anda rasa, misalkan terutama yang teman-teman kesehatan, jika ada yang atau yang lain yang punya, yang dalam pirahnya misalkan penting sekali, nggak boleh orang lain tahu. Jika berdiri sendiri, nggak gabung di laporannya, silakan nanti pilih yang ini, step only. jadi nanti nggak, orang lain, orang-orang nggak bisa dunduk. Oke, karena ini abstract, pilih anyone. anyone. Kemudian lisensinya, pilih aja yang ini, CCASA. Ini, Creative Common Attribution Share Like 40. ini menunjukkan bahwa lisensinya kita gunakan open access ya. Kalau sudah, tinggal update metadata. Oke, sekarang yang kedua. Ini kita hide. Kemudian sekarang yang kedua adalah bab satunya. kita pilih bab satu. Berarti Anda pilih bab satu. Ini. Satu sama, caranya sama. Oke, ini kita pilih aja yang second version. Kemudian bab satu, pindah luar. Nah, di deskripsi ini adik-adik, jangan copy abstract-nya. Ya, cukup. Ini kan deskripsi singkat aja ini. Biar ada, kalau Anda nanti hasilnya kayak gini nih, hasilnya. Tadi kan abstract, text dalam kurung, dalam kurung abstract ya. Berarti nanti ini text dalam kurung bab satu ke dahuluan itu maksudnya. Nah, karena bab satu juga Anda rahasia, open access, semua orang bisa download, mengakses, berarti kita pilih anyone. Anyone ya. Lisensinya juga kita pilih. Oke, ini kita update. update. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita upload itu full text-nya ya. Cari full text-nya di mana ini. Nah, ini laporan lengkapnya. Oke, laporan lengkap. Oke. Kebetulan ini sudah saya upload ya, nanti kita hapus kalau sudah. Oke. Nah, sekarang ini accepted version. Kemudian, nah ini di modul saya itu bahasanya full text. Itu salah ya. salah-salah itu tipu. Seharusnya itu full text. Nah, kayak gini ya. Seharusnya S itu jadi X. Full text. Nah, ini adek-adek, karena ini full text, wajib nanti adek-adek itu mengatur visible tool-nya itu jangan anyone, tapi stuck only. Nah, ini stuck only ya. Nah, ini artinya adalah ketika nanti orang lain ingin mengakses, mendunut full text TA adek-adek, itu nggak bisa. harus minta izin dulu. Nggak bisa sembarangnya. Itu untuk melindungi. Jadi, jangan khawatir. Aman TA-nya ya. Aman TA-nya. Jadi, nggak sembarang orang bisa mendunut. Hanya stuck only yang bisa melihat dan mendunut mengakses. Kalau sudah, ini nggak usah lisensinya dibiarin aja, nggak usah diisikan. Oke, biar ada pembeda ya. Biar pilihatan bedanya. Lihat ini juga ada listrik dibatasi. listriknya dibatasi ya. Hanya untuk stuck only. Nah, lagi satu yang belum. Nah, yang belum itu adalah Nah, ini data pustaka-nya ya. Oke, data pustaka. Ini juga sama. Mestaka pustaka. Ini pilih anyone. Karena nggak ada hasil ya. Boleh diimit. Kemudian, CC ASA. Oke, update. Nah, jika nanti ada kebijakan baru ketika misalkan cek similarity yang turnitin itu, ada kebijakan SOP yang baru, kemudian Anda diminta untuk mengupload hasil similarity-nya caranya sama ya. Caranya sama, tinggal plus file. Kemudian pilih anyone. Kalau similarity itu ini, nggak apa-apa terbuka. Malah malah baik terbuka biar orang tahu bahwa TA yang Anda buat itu bebas dari unsur pelagiasi gitu ya. Sehingga memang disarankan untuk upload. Cuman kita masih benahi dulu SOP-nya. Biar Anda juga nanti ngeceknya nggak diakhir tapi dari awal udah ngecek. Oke, ini ada yang perlu Anda pastikan. Bagaimana cara memastikannya? Pokoknya langsung aja ke yang full tab. Pastikan di sini ketulis restricted to staff only. Berarti aman. Nah, jika ada yang kurang, salah Anda upload dari keempat file ini, maka dipastikan akan dikembalikan untuk dikintai melengkapi kembali. Oke, sekarang kita next. Nah, di sini adik-adik, kalau ini tinggal copy-paste saja nanti ya. Nah, nanti untuk judul, jangan menggunakan huruf balok ya. Huruf balok itu huruf besar semua. Ini saya nggak buka judulnya, saya langsung ketika aja contohnya ya. Misalkan nanti aslinya gini, misalkan uji coba sipora. Nah, sipora polisi. Nah, gini ya. Nanti jangan menggunakan huruf balok semua kecuali singkatan. Ya, jadi biar nanti untuk mempercepat diseminasi biar seragam semua. Bagaimana caranya? kalau uji coba ini kan bukan istilah nih, bukan istilah atau singkatan. Berarti uji coba. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. kalau sipora kan singkatan. Ini kan ada kepanjangannya. Berarti uji coba sipora polisi. Ya, seperti ini. Berarti gunakan yang seperti ini. Yang huruf awalnya saja yang besar. Dari sini ketikkan contoh apa. Nah, untuk abstract adik-adik. Kan di abstract itu kan ada kan ini, abstract bahasanya kan. Jangan copy tulisan abstract-nya. Anda copy ke tulisan aja langsung isinya. Ya, judul abstract sama keyword-nya itu jangan di copy. Jadi cukup isinya saja. Misalkan ada gini. Kan abstract kan gini formatnya. Kan abstract ada kata kunci kan. Gini. Kata kunci. Coba. Gini. Isi abstract. Misalnya gini. Nanti adik-adik yang di copy cuma yang ini. Jangan kata kunci sama jangan yang ini. Cukup copy yang ini saja. Cukup copy yang isinya saja. Cukup copy yang ini saja yang di copy. Yang lain itu gak usah. Karena ada tempatnya sendiri. Kan ini sudah ada tulisan yang ini. Abstract. Berarti tinggal isinya saja. Ini gak usah. Keyword-nya juga gak usah. Oke. Cukup ini saja ya. Isi abstract isi abstract tanpa judul dan word. Nah ini ya. Oke. Yang berikutnya. Misalkan mahasiswa ini D4. Nah jika ini D4 berarti pilih yang undergraduate. Yang ini ya. Undergraduate. Kalau Anda D3 pilih yang diploma. Jangan salah pilih ya. Nah kalau tesis name ini pilih order. Ini gelar. Ini gak terlalu penting. Oke. Nah sekarang disini ada adik-adik yang kreator. Nah. Misalkan nama mahasiswa ini adalah ini saya gak buka file-nya biar cepat ya. Ini saya analogikan saja. Misalkan nama mahasiswa ini adalah misalnya Maman ya. Nama depannya Maman. Nama belakangnya Muliawan. Nah. Jadi adik-adik given name ini nama depan. Family name ini nama belakangnya. Kalau misalkan dua kata Maman-Muliawan berarti Maman ini Muliawan. Nah disini pastikan name-nya ya. Jadi disini jangan anda mengisikan misalkan begini name disini kan ada name garing email-nya. Gak usah isikan email karena anda sudah ini ketika buat akun ini kan sudah ada email-nya. Disini yang anda isikan itu wajib name. Misalkan name anda misalnya gini. Name anda misalnya E 212 2110 286 Kalau anda mengisikan hanya begini saja salah nanti gak bisa ditarik oleh Rama Risliat Brin jadi yang benar itu adalah tambahkan name. Huru besar semua seperti ini. Seperti ini ya. Huru besar semua name-nya tanpa spasi kemudian ikuti dengan name anda. Oke. Jangan begini jangan garing email. Gak usah. Email gak usah. Jadi yang wajib to name. Jadi jangan masukkan email disini. Tapi name yang disikan. Oke. Yang corporate ini dikosongkan sekarang kontributor. Kontributor ini anda isikan adalah siapa dosen pembimbing anda. Berarti caranya cari disini. Cari thesis advisor. Nah disini ada thesis advisor ya. Pilih. Ketikkan nama dosen pembimbing anda. Kan cuma satu dosen pembimbing kan ya. Kalau cuma satu dosen pembimbing berarti masukkan misalkan nama pembimbing anda misalnya saya misalnya ya. Misalkan Muhammad ini Yunus. Misalkan anggap ini pembimbingnya saya. Berarti nanti anda boleh minta ke saya atau cari di internet. Kalau cari di internet begini caranya adik-adik. Tinggal buka ini. Misalkan tinggal NIDN NIDN kemudian Yunus Poli J. Kita lihat. Nah ini ya. Cukup anda ketikkan seperti ini. NIDN siapa nama dosen anda. Kemudian ketikkan kata kunci Poli J. Nanti akan muncul. Disini akan muncul disini. Ini ada Muhammad Yunus. Pastikan tapi Muhammad Yunus ini memang orang jember. Orang Poltec-nya karena nama Yunus itu banyak. Nanti lihat polanya adik-adik. Disini ada cari yang NIDN. Nah NIDN itu formatnya seperti ini. Ini berapa digit nih. 2 4 6 8 Sekitar segini ya. kalau yang disini itu 0-0 mulainya biasanya. Tapi cari aja yang NIDN seperti ini ya. Saya ini 0-8 awalnya karena dulu pindahan dari LLDK 8 yang di Bali Nusa Tenggara. Oke kalau panjang seperti ini salah. Ini NIP ini. Nah ini NIP bukan NIDN ya. NIDN yang ini. Nah tinggal Anda copy-kan aja nih. Tinggal copy-kan ya. Tinggal di copy. Taruh disini. Caranya gini NIDN 0-8 31 Nah kayak ini. Nah ini adik-adik caranya NIDN tanpa spas huruf besar Oke ini. Jika gak ada di internet silahkan bisa WA dosen pemimpinnya. minta NIDN-nya. Oke ini ya. Bagaimana kalau misalkan dua dosen pemimpinnya ya udah tinggal nambah aja di bawahnya. Caranya sama ya. Oke yang berikutnya adalah yang perlu ada yang ini yang memang sangat urgent. Kalau Anda salah klik ini nanti gak masuk ke perpustakaan. Dianggap Anda gak upload. Divisi. Nah divisi ini pastikan pilih perpustakaan ya. Cari perpustakaan disini. Oke. Kita lihat disini adik-adik. Adik-adik yang ada di Bondowoso. Nah disini sudah ada pilihannya. Kalau Bondowoso misalkan perpustakaan Bondowoso pilih yang TA atau PKL. Nah karena Anda disini di perpustakaan pusat berarti pilih yang perpustakaan biasa yang tidak ada Bondowosonya. Misalkan perpustakaan tugas akhir. Nah karena saya ini D4 berarti saya pilih perpustakaan tugas akhir under graduate. Kalau Anda D3 tinggal pilih yang D3. Kalau laporan PKL udah langsung aja laporan PKL. Oke ya. Jadi jangan salah klik ya. Oke sekarang saya pilih yang tugas akhir under graduate. Oke sekarang statusnya unpublished. Anda pilih unpublished karena ini kan belum pernah terbit sebelumnya kan ya. Berarti pilih yang unpublished. Nah di tanggal ini Anda isikan dengan tanggal pengesahan di lembar pengesahan skripsi Anda di Anda. Misalkan 2020 bulan Agustus tanggalnya tanggal 15 14 Agustus misalnya. Isikan yang ini. Nah nanti adik-adik ketika sebelum upload yang laporan lengkap pastikan lembar pengesahannya sudah di scan yang Anda tanda tangan sama stempel. Nah karena nanti yang wajib dicek oleh petugas itu adalah lembar pengesahannya adik-adik. Kalau yang lain itu ini sekilas saja kalau udah lengkap jadi gak ada lagi ngecek-ngecek redaksi. itu sudah gak ada ya karena itu bukan protoksi kami yang dipercangkaan. Nah nanti adik-adik yang akan dipastikan strukturnya lengkap. Kemudian ada gak ini pengesahannya sudah di tanda tangan sama stempel. Kalau enggak wajib ditembalikan itu Anda harus kembali ulang. Oke. Kemudian pilih type detailnya. Ini yang paling bawah ya. Paling bawah. Kemudian ini dikosongkan. Ini isikan point di sini adik-adik pilih departemen Anda. Apa bedanya dengan divisi? Kalau divisi ini tempat penyimpanan TA-nya disimpan di mana nanti. Sedangkan departemen ini prodi Anda. Misalkan saya ini D4 rekamedik. D4 rekamedik. Kemudian jumlah halaman skripsi Anda misalkan 150. Ini dari awal ya. di luar lampiran. Jadi kalau data pustaka ada halamannya berarti hitung semua. Di luar ini saya punya halaman isinya saja. Tapi kalau Anda misalkan mau isi sampai halaman lampiran juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi biasanya halaman isinya yang dilihat. Paling tidak paling mentok sampai pustaka kalau tidak sampai penutup. Oke adik-adik kemudian ini nah di sini ya. Di sinilah diisikan email bukan di sini adik-adik ya. jadi jangan isikan email di sini. Di sini isikan name. Nah untuk email pastikan adik-adik email Anda Anda masuk di sini ya. Ketikan ulang email Anda di sini misalkan. Nah ini. Karena nanti email yang di sini kalau Anda tidak masukkan email di sini nanti petugas perpustakaan tidak bisa melihat email Anda. Jadi nanti kalau mau dihubungi bingung. Nah terus kalau ada pertanyaan kan sudah kami update email. Nah email yang Anda update di akun itu hanya saya hanya administrator yang bisa melihat. Sedangkan nanti yang staff biasa itu tidak bisa melihat. Sehingga adik-adik saya minta tolong nanti jangan lupa isikan email Anda di sini ya. Di sini isikan di kontak email adres ini biar nanti staff perpustakaan bisa melihat. Kalau ada salah Anda sudah terbit tinggal dihubungi via email. Nah referensinya tinggal copy paste aja adik-adik ya. Tinggal copy referensinya paste di sini. Oke. Nah keywordnya di sini. Misalkan keywordnya misalnya misalkan ini kalau misalkan menggunakan format A2E nanti kan gini. Ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Misalkan M Nah ini contoh aja ini. Nah oke. Kemudian nanti yang kedua nanti masukkan ya. Oke. Misalkan di titik-titik. Nah dimasukkan. Nah keywordnya misalkan T1, T2. Oke. Dan seterusnya ya nanti tinggal di copy aja dari dari abstractnya. Tinggal copy paste aja. Nah ini aja adik-adik yang perlu diisi. Ini aja yang perlu diisi. Partikan karena di sini intinya. Oke. Saya ulangi dari judul ini. Jangan pakai huruf besar kapital semua kecuali singkatan. Kemudian pilih ya genjang Anda apakah di 3 atau di 4. Jangan lupa wajib isikan name. NIDN juga wajib diisikan. Kemudian pilihlah perpustakaan karena biar untuk di review. Oke. Nah ini ya document Anda. Oke sudah. Kalau sudah ini tinggal next. Tinggal next. Nah yang terakhir adik-adik pilih rumput ilmu. Rumput ilmu ini nanti kalau misalkan nggak ada rumput ilmu Anda pilihlah yang mirip-mirip. Kalau nggak ada mirip-mirip juga silahkan bisa menghubungi saya untuk saya kriptkan. Mungkin nanti sebut mirip-mirip lah. Kami dekat medik misalkan bisa masuk kesehatan lah. Kesehatan. Coba kesehatan umum. Nah misalnya nanti masuknya di SIK misalnya. Tinggal klik add ya. Add. Oke. Pastikan di atas sudah muncul. Setelah itu tinggal next. Nah ini yang terakhir adik-adik. Ini yang terakhir. Nah disini ada 2 pilihan. Jika misalnya ketika Anda sudah meng-entry ini yakin tidak ada lagi yang salah isian datanya bisa langsung deposit item now. Jika Anda nggak yakin bisa cek lagi. Oh saya cek lagi sepuluh ada yang salah. Bisa. Boleh. Boleh Anda cek lagi. Oh sepuluh ada yang salah. Weh. Sudah benar semua. Kalau sudah benar semua adik-adik maka tinggal klik deposit item now. Jika misalkan sedang sibuk Anda sempat melanjutkan nanti misalnya ada rencana melanjutkan di belakang hari maka tinggal shift for later. jadi tinggal dilanjutkan ya. Karena kalau Anda sudah deposit item now ini nggak bisa Anda edit lagi kecuali dikembalikan oleh pegawai perpustakaan. Makanya hati-hati sebelum di deposit ya. Oke sekarang kita sepatut dulu ini misalnya sudah sesuai semua. Saya klik deposit item now. Nah lihat ini yang warna hijau. Item has been deposit. Ini artinya Anda sudah mendeposit ke perpustakaan. tetapi yang Anda deposit ini belum bisa muncul di webnya Sipora untuk dicari sampai sebelum di-check oleh editor ya. Oke ini. Nah lihat adik-adik ini ini isian Anda ya. Oke detil. Nah sekarang bagaimana cara kita menge-check apakah ini ya punya kita sudah diproses atau enggak. Nah sebenarnya Anda juga bisa nge-check apakah saya ada salah atau enggak. Anda bisa nge-check sendiri ya di sini di detail ini. Anda bisa check sendiri. Misalkan Anda sudah yakin banget tiba-tiba perpustakaan mengembalikan. Nah itu kan dipertanyakan. Anda bisa complain. Kok saya udah ngisi bener kok dikembalikan gitu. Anda bisa nge-review sendiri juga ya. Nah nanti Anda caranya gini. Klik aja menu deposit. Klik menu deposit ini. Nah sekarang Anda lihat yang tadi Anda upload ke perpustakaan. Oke lihat ya. Tadi kan namanya Uji Coba Sipora Poli J. Oke lihat ya. Dia di sini ada item status. Kalau bahasanya under review berarti ini artinya sedang dalam proses review. Dia masuk antrian review di perpustakaan. Bagaimana jika nanti sudah terbit nah nanti lihat ade-ade under review akan berubah menjadi live arsip. Kalau Anda sudah melihat status naskah Anda sudah live arsip di Sipora berarti aman. Ya kok saya nggak ada email. Ya email itu cuma mendukung saja dua arah. Jadi walaupun nggak ada email tapi Anda sudah dapat live arsip jangan tunggu di email dulu. Anda silahkan kalau lambat mendapatkan bebas perpustaka bisa menghubungi teman-teman perpustakaan. Misalkan kok saya sudah live arsip kok belum ini belum dapat. Jadi boleh ya. Jadi silahkan. Sepertai kami juga lupa karena banyak kerjaan atau tertumpuk sehingga ada yang terlewat. Kalau yang retired ini jika nanti misalkan misalkan perpustakaan lost control ya tiba-tiba Anda sudah live arsip tetapi ini ada yang ini ada yang salah ternyata nanti akan di unpublish. Nah nanti ini ada yang unpublish tapi ini nanti sedikit kemungkinan Anda di unpublish karena sudah ikut panduan semuanya. Nah oke nah yang ini untuk yang TA ya. Nah sekarang untuk yang PKL 2 menit saja insya Allah tidak saya demokan lengkap saya cuma tunjukkan bedanya saja ya. Untuk yang PKL untuk yang PKL pilih yang eksperimen nah ini eksperimen saya jelaskan bedanya saja ya yang pertama disini tadi pilih desis kalau ini pilih eksperimen eksperimen tinggal next. Oke ini sama caranya ini saya tidak tunjukkan ya. Nanti yang PKL juga sama yang di upload jadi nanti abstrak kalau ada abstrak kalau tidak ada abstrak ini bisa ringkasan kalau yang PKL ya kalau yang PKL tapi sama ada ringkasan ada abstrak 41 juga sama pokoknya sama dengan yang TA ya ini tidak saya upload karena sama file-nya sama saya langsung ke sini saya langsung ke sini ini juga sama ini sama caranya kemudian name juga sama jangan isikan email isikan name saja ini sama ya kemudian dosen pemimpin ini juga sama ini sama nah divisinya sekarang adik-adik yang membedakan yang kedua adalah divisinya disini divisinya kita pilih berarti ini kita pilih perpustakaan PKL ya perpustakaan laporan PKL jika Anda Bondowoso berarti Bondowoso PKL nah ini saja bedanya adik-adik ya pilih yang PKL kemudian yang ini sama semua unpublished kemudian ini isikan dengan tanggal pengesahannya ini dengan pengesahannya komplit yang ini kemudian jangan lupa kontak email Anda emailnya emailnya diisikan referensi oke jadi sama ya sama sampai nanti deposit itu saja bedanya adik-adik eksperimen sama yang tadi itu ya oke saya rasa sudah cukup mungkin kita masuk sesi diskusi nanti di akhir sesi diskusi mungkin akan ada pengarahan sedikit dari Pak Kepala UBT Perpustakaan ya silakan yang tadi ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu oke silakan saya buka izin bertanya Bapak silakan sebutkan nama dari prodi perwakilan apa ya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum apakah suara saya terdengar Bapak ya terdengar silakan terdengar bagus suara kenalkan nama saya Zaini saya perwakilan dari jurusan produksi pertanian prodi produksi tanaman perkebunan semester semester berapa yang saya ingin tanyakan Bapak tadi di Sipora ada dua nama yaitu nama family dan nama depan dan nama belakangnya lalu bagaimana pengisiannya jika namanya pendek misalnya nama saya Zaini tidak ada lagi nama belakangnya itu saja semester berapa ini semester berapa kedengaran tidak suara saya baik ini ini ya speakernya jadi pertanyaan teman anda bagaimana jika misalnya namanya cuma satu suku kata misalkan Zaini saja nanti cara mengisikannya ini nanti di double ini saja tidak apa-apa misalkan nanti di given name itu Zaini kemudian nanti di family name itu Zaini jadi Zaini Zaini bagaimana kalau tiga suku kata misalkan misalkan ada A B siapa yang tiga suku kata nangisakan Abdul Majid Ali ada nama sebuah Abdul Majid Ali nanti given name itu dua suku kata Abdul Majid kemudian Ali suku kata yang terakhir itu masukkan di dalam family name oke itu caranya ya oke gimana udah jelas Zaini baik silahkan yang lain ada penen lagi yang lain oke silahkan ada ada yang bertanya silahkan saya jin bertanya pak selamat nama sama perwakilan bagaimana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sintandari Putri Prodibahasa Inggris dari jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata jin bertanya untuk register di website Sipora itu dimulai bisa register mulai kapan pak sama boleh bertanya lebih dari satu silahkan gak apa-apa apa lagi terus pas login ke Sipora itu pastikan email aktif maksudnya disarankan email institusi itu maksudnya seperti apa selalu apa lagi saya gak apa-apa untuk yang pas full text tadi pak yang di show option untuk lisensi di full text itu wajib diisi gak pak soalnya tadi saya lihat untuk lisensi di full text itu tidak ada oke itu aja ya ada lagi oke baik tadi yang pertama yang pertama jadi untuk yang register karena tadi sudah saya sampaikan karena ini kita masa transisi karena kemarin juga yang sesi 2 itu belum saya create akunnya jadi insya Allah mungkin yang nanti kami rencana kemarin setelah sosialisasi ini paling nampat Senin sudah dibuka ya mungkin Senin mulai Senin pekan depan pendaftaran di register untuk si Kora sudah ini atau kalau yang paling lama Senin lah ya jadi saya usahakan paling lama Senin sudah dibuka karena saya harus amankan dulu yang kemarin yang sesi 2 ya nah juga pertimbangannya kan juga masa transisi silahkan yang memang mendesak untuk keperluan prejudisium bisa langsung kepercayaan dulu tapi kalau misalnya gak bisa silahkan bisa bayi WA yang yang mendesak itu misalkan yang harus segera itu gak apa-apa mungkin saya create-kan duluan dulu itu ya jadi insya Allah paling lambat Senin mungkin ya untuk saya akan buka untuk yang pendaftarannya kemudian untuk yang kedua yang tadi apa yang kedua tadi tadi kedua apa saya lupa email email aktif email institusi email aktif itu artinya gini yang semenangkan disarankan menggunakan email institusi yang poliji maksudnya ya artinya kan biar resmi kan biar resmi jadi itu juga memudahkan kami untuk verifikasi memang betul ini masukannya poliji tapi jika dirasa misalkan jarang pakai email poliji dan gak aktif lupa password ya jangan pakai itu pakailah email pribadi itu boleh silahkan mau pakai email poliji silahkan mau pakai email email pribadi juga silahkan waktu pertama kali saya buka pendaftaran itu itu harus diakses menggunakan email poliji waktu itu cuma karena ada pertimbangan dari pimpinan sama beberapa dosen senior bahwa saya katanya kalau gak semua masih punya email poliji sehingga waktu saya buka jadi bisa email semua itu bisa bisa masuk ya jadi disarankan ya disarankan ini kan lebih bagus maksudnya lebih bagus menggunakan email yang poliji enggak juga enggak apa-apa jangan dipaksakan enggak aktif tapi dipaksakan nanti ketika dihubungi perpustakaan malah enggak dapat pemberitahuan dikirin nanti enggak layani jadi boleh pribadi juga boleh nah kemudian untuk yang ketiga yang full text itu karena kita enggak open untuk semua kita enggak kasih orang untuk berbundut jadi jangan dikasih ini unspecific aja ya ada kan tadi unspecific yang ini sebentar jadi nanti isikan yang ini saja tadi yang minute deposit oke tadi misalkan yang ini ya misalkan saya output satu satu aja misalnya misalkan swap penyataan ini kan contoh aja ya bukan urgency filenya kalau ini yang penting yang disininya nah anggap ini misalnya apa anggap ini yang full textnya ya misalkan ini full oke kan kita batasi ini stop only nah ini dibiarin aja seperti ini biarkan defaultnya kalau nanti ini misalkan ya nah ini biarin aja jadi enggak masalah ya yang penting yang bintang-bintang ini lihat yang bintang-bintang yang bintang-bintang ini artinya yang wajib bintang-bintang ini ya visible oke udah ini aja ini biarin kan ini yang yang ketiga ya kenapa ini kita enggak enggak pilih yang lesson kalau Anda pilih yang ini nah ini kan nanti biar enggak bertentangan kita bilang disini bebas open access tapi kok harus ini dulu enggak bisa didunut harus digeser dulu gitu loh maksudnya kalau Anda pilih yang CC40 ini artinya bahwa enggak ada batasan orang mau didunut oleh siapapun boleh itu ya karena full textnya kita enggak kasih orang download maksudnya kita pilih yang unspecific itu jawabannya ya oke silahkan yang lain ya ini mumpung mumpung kita sosialisasi kalau ada yang ingin Anda tanyakan silahkan biar nanti di lapangan Anda enggak bingung lagi ini terutama teman-teman dari perwakilan BEM sama UKM silahkan kalau ada yang ingin disampaikan ini mumpung kita lagi sosialisasi baik Pak mohon izin bertanya Pak silahkan perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Hidayat perwakilan dari program studi teknik energi terbarukan jurusan teknik Pak yang ingin saya tanyakan pertama mengenai full text tadi yang diproteksi staff only untuk bisa akses artinya tidak diberikan hak akses secara bebas pada orang yang berkunjung di Sipora tetapi kalau kita butuh referensi dari misalkan TA kakak tingkat apakah kita boleh meminta izin akses kemudian yang kedua mungkin sedikit menyimpang dari materi terkait dengan email institusi Pak itu apakah bisa diakses selamanya terasuk setelah lulus juga bisa digunakan atau terbatas selama kita kuliah di polisi saja Pak terima kasih Pak saya jawab ya ada teleponmu sebentar ya oke terima kasih pertanyaannya jadi untuk yang pertama jadi gini yang pertama itu yang terkait dengan full text itu kan tadi saya jelaskan di awal itu bahwa pokoknya pokoknya siapapun yang terdaftar di Sipora itu bisa dunggur gitu ya siapapun makanya itulah yang membuat saya membatasi tidak mengaktifkan menu register ya bayangkan kalau saya aktifkan menu register orang-orang lain di luar polisi bisa aja mempelagiasi karya maswa kita nah itu kan nanti ini kan silahnya sudah susah payah ada orang lain yang berusaha untuk ini mempelagiasi sebentar saya datang sebentar ya sebentar selamat menikmati saya minta izin 2 menit saja ya sebentar aja karena ini penting sebentar ya sebentar saya lanjutkan ya mohon maaf jadi sekali lagi itu ya mas Wahyu ya jadi kalau teman-teman bertanya kenapa kok kita gak register sendiri sebenarnya itu untuk menjaga bahwa melindungi karya teman-teman semuanya jangan sampai Anda sudah capek-capek mikir ternyata masuk kampus lain tinggal ngambil ganti judul dan sebagainya makanya itu kita non-aktifkan sehingga memang betul-betul yang boleh mengakses jadi nanti gini Anda gak perlu minta izin ke staff sebenarnya kan user only sama staff only itu sama itu aksesnya nanti yang penting Anda punya akses user account di Sipora bebas mendownload ini misalkan mau lihat karya kakak tingkat ya silahkan boleh bebas ya jadi gak perlu minta akses kecuali orang luar makanya nanti saya minta tolong teman-teman yang punya akun Sipora jangan kasih akunnya ke orang lain yang bukan mahasiswa poli J jadi seperti itu terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang terkait email institusi Pak itu apakah bisa dipakai selamanya atau sebatas selama mahasiswa bulan saja nah kalau itu saya gak punya ranah untuk menjawab ya nah mungkin nanti bisa ditanyakan ke bagian kemahasiswaan nah itu memang di luar dari ini pengetahuan saya untuk menjawab saya takut salah ya mungkin nanti Mas Wahyu sama teman-teman mungkin bisa menanyakan di ini di kemahasiswaan yang lebih berhak untuk menjawab itu oke mohon maaf ya jadi kalau itu bukan ranah saya untuk menjawab oke silahkan yang lain ada yang lain Pak saya jin bertanya lagi ya silahkan untuk mendaftar ini kita-kita sebagai maaf ini mulai sekarang daftarnya gitu untuk yang semester 1 silahkan makanya saya bilang gini jadi gini caranya ya jadi untuk mengantisipasi numpuk di akhir makanya nanti teman-teman masih khususnya yang sedang TA sekarang dari sekarang sudah daftar akun di Sipora nah ketika nanti anda sudah mengajukan sidang paling enggak inilah paling enggak sudah di ACC untuk sidang-sidang skripsi sidang TA titil ke Sipora masukkan judulnya abstraknya dimasukkan sehingga sehingga nanti ketika sudah disahkan oleh pemimpin sama penguji tinggal upload file-file yang dibutuhkan saja sehingga enggak numpuk kerjaannya sehingga anda bisa bayangkan tinggal diam dari rumah ngintri biasa tiba-tiba ini datang perpustakaan misalkan ya enggak sampai 2 menit insya Allah sudah dilayani enggak sampai pengacetannya apalagi besok kalau kita sudah menerapkan full system ya semuanya bayi bayi sistem sekarang ini enggak bertahap seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi yang semester 1 yang mabak silahkan dapat mau data dari sekarang juga enggak malah lebih bagus lagi siapa tahu ingin melihat nanti TA-TA tingkatnya seperti apa jadi referensi silahkan enggak apa-apa oke ya silahkan boleh yang lain silahkan teman-teman yang tertera pada buku panduan nah selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu kan yang di upload dalam bahasa Inggris kan hanya abstrak saja sedangkan yang lain kan menggunakan bahasa Indonesia apakah pada pengaturan language-nya itu diubah-ubah atau tidak usah Pak begitu saja terima kasih terima kasih jadi yang pertama jadi sementara ini karena kita di perpustakaan belum penataan SDM ya jadi sementara jika ada kendala teknis terkait dengan si kota silahkan hubungi WA yang ada di panduan itu nomor WA saya silahkan ya silahkan selama saya free enggak lagi disebutkan dengan yang lain saya pasti jawab ya kalau misalkan saya enggak jawab tolong dimaklumi ya mungkin saya lagi ngajar ya mungkin lagi apa karena tugas saya bukan hanya urus si kora karena kemarin ada beberapa masih yang enggak sabaran di grup ya kok lama sekali gitu jadi saya juga bukan robot ya jadi menangan Anda 150 dalam waktu saya kemalam itu enggak mungkin lah terlalu juga kan saya ada tubas majar dan sebagainya gitu makanya pekan depan di UPT perpustakaan insyaallah ya kedepannya akan ada penataan ya siapa nanti yang menjadi administratornya nanti WA silah kontak pastinya siapa itu sedang kita usahakan biar nanti Anda benar-benar terlayani dengan baik gitu ya jadi untuk sementara ini selama masih transisi ini sebelum Anda pemberitahuan lebih lanjut silahkan bisa kontak saya biar lebih cepat silahkan nggak apa-apa ya ketimbang Anda ke perpustakaan jauh-jauh kan apalagi di Bondowoso di Lumajang di luar Jember silahkan bisa kontak saya kemudian yang kedua tidak ada kewajiban untuk mengapur yang Inggris tadi kan saya sampaikan itu kan masing-masing prodi kan aturannya beda-beda ada prodi itu ketika Afrak ada yang versi Indonesia ada yang versi Inggris ada juga yang hanya Indonesia saja ada juga yang Inggris saja contoh yang bahasa Inggris yang jurusan bahasa Inggris kan tidak mungkin dia ada-ada bahasa Indonesia kan nah kalau Anda yang lain itu bisa jadi kemungkinan ada yang Afrak Indonesia ada yang Afrak Inggris nah jika di prodi Anda itu menggunakan dua Afrak ada Indonesia sama Inggris maka disarankan ya disarankan aturlah yang bahasa Inggris Afraknya kenapa? untuk mempercepat diseminasi karena kalau orang-orang di dunia itu kan kalau mau mencari artikel di dunia Anda tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak ada kan orang Amerika sekarang mencari artikel pasti menggunakan bahasa Inggris nah jadi sehingga nanti mempercepat pencarian artikel kita di dunia atau di mesin pengindeks itu maksudnya ya jadi tidak ada kewajiban Anda lupa nih oh ternyata saya ngaputnya bahasa Indonesia enggak tidak akan didolak oleh perpustakaan ya karena tidak ada kewajiban yang itu cuma disarankan bahasanya ya jangan sampai nanti ini menjadi polemik di prodi kami tidak mewajibkan bahasa Inggris kok di perpustakaan harus bahasa Inggris nah ini saya perlu luruskan jadi tidak tidak ada seperti itu ya oke itu jelas jelas ya enggak pak jelas terima kasih oke silahkan yang lain ya oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Zia Balurah ini perwakilan dari PLJRK Medis jurusan kesehatan pak berkaitan dengan si Pora pak ya ini jujur dari kami sendiri pun masih berkaitan dengan alur pembuatan maupun pelaksanaan si Pora itu sendiri saya ingin menanyakan pak rekaman yang untuk hari ini nantinya kita bisa meminta kepada siapa pak ya soalnya kan takutnya ada yang lupa dan seperti apa terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disana kan tadi sudah saya jelaskan sedikit ya di panduan ya nanti ini rekamannya juga akan saya share ya nanti ini juga saya akan share saya akan taruh disini nanti saya akan taruh disini nanti teman-teman yang disini silahkan nanti kalau ada yang lain bertanya bisa di tolong disampaikan ya ada di menu home ini nah disini kalau yang kalau mau mendaftar disini ada register ya register ini kalau silahkan dibuka kalau melihat panduan disini panduan tunggah mandiri nah disini oke sekarang kita lihat nah kalau ada yang bertanya yang mahasiswa nah nanti klik yang disini nanti ada disini register untuk mahasiswa lihat di atas ada mahasiswa jadi klik registernya untuk panduannya disini ada panduan untuk mahasiswa ada panduan untuk dosen oke nanti insya Allah saya berencana akan membuat manual book kalau ini kan masih terpisah nih nanti kalau sudah jadi manual booknya itu akan jadi satu buku komplek lengkap semua dari untuk mahasiswa perpustakaan kemudian kepegawaian dosen semua akan sebuah jadi satu itu insya Allah ke depannya depan cuma sekarang masih terpisah ya untuk mahasiswa Anda lihat disini ini prosedurnya ini ini prosedurnya sudah ada disini kemudian modulnya sudah ada disini videonya juga sudah saya buatkan videonya ya nanti video youtube-nya sudah saya buatkan nanti ini nah ini yang Anda bisa jelaskan tadi jadi bisa melihat disini kemudian panduannya juga ada disini ini khusus mahasiswa ini nah ini lengkap semua ini khusus mahasiswa ini nah nanti rekaman ini juga akan saya taruh disini ya nanti rekaman ini saya akan taruh di youtube kemudian nanti linknya saya akan taruh di Sipora nanti pusat informasi Sipora akan saya taruh di Sipora juga ya oke nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut nggak ngerti-ngerti misalnya karena masih sulit nggak apa-apa silakan nanti bisa bayi WA nggak apa-apa ya oke nanti salah nanti saya akan upload ya seperti kemarin yang waktu BIMPAT dosen juga saya upload di youtube saya share ke teman-teman dosen biar mengingat sepatau ada yang lupa oke mungkin 10 menit lagi saya buka waktu untuk sesi diskusi ya silakan bagi yang mau bertanya bisa ada waktu 10 menit lagi sebelum kita yang terakhir mungkin ada pengarahan dari kepala UPP mungkin yang nggak sampai saya sampaikan mungkin akan beliau kasih arahan oke silakan ada lagi yang lain permisi Bapak oke silakan saya Kumala Aryanugraha semester 3 perwakilan dari jurusan BKP saya ingin bertanya terkait email email PoliJ apakah itu email yang name at student.polij.ac.id Bapak iya iya kalau yang email resmi ya yang ada subdomain PoliJ nya saya ingin bertanya bagaimana cara mengaktifkan email tersebut Bapak karena kemarin saya coba login tapi tidak bisa yang bisa hanya para pengajar saja iya jadi gini kalau yang pakai dengan email PoliJ mungkin nanti bisa ditanyakan mungkin di bagian UPCTIK tapi mungkin lewat kemasesuaan dulu ya karena kalau itu ranahnya yang di sana ya nah nanti kalau yang misalkan sekarang gini kalau kendala masalah email itu oke saya lupakan email itu sekarang untuk si Pora bisa dulu gunakan email pribadi itu enggak apa-apa ya baik Bapak terima kasih oke silahkan yang lain jadi jangan khawatir adik-adik mahasiswa jika misalkan kenal masalah email itu kan saya bilang bukan bukan wajib kan ya disarankan kan disarankan itu kan jati diri Anda kan makanya kalau ada dosen dosen PoliJ baiknya itu menggunakan email PoliJ gitu jangan email pribadi karena ini untuk institusi gitu nah jika adik-adik terkendala email institusi belum punya Anda aktif silahkan jangan dipaksakan gitu gunakan email pribadi yang penting aktif ya karena akan dihubungi oleh perpustakaan lewat sana lewat emailnya oke silahkan ada lagi yang lain ini saya rendi dari mahasiswa semester 7 kampus Bondowoso oh iya silahkan Bondowoso ini silahkan begini Pak menurut pengalaman sebelum-sebelumnya kami ini di kampus Bondowoso yang tiga prodi biasanya kalau di SIM online itu Pak kalau ada administrasi tertentu kemungkinan kami yang paling terakhir karena kenapa ada informasi bahwasannya untuk yang kampus Bondowoso itu ada kode unik sendiri misalkan kayak kami saya diri justan TI Pak itu ada pendaftaran PKL maupun TA kemarin itu kan harus ada konfirmasi dari dosen membimbing nah sedangkan dari dosen membimbing sudah membuka akses tetapi ternyata yang hanya bisa dibuka itu hanya mahasiswa yang kampus Jember saja yang kampus Bondowoso itu ada kode utar sendiri nah nanti apakah ada perbedaan juga buat teman-teman yang dari Bondowoso maupun yang di Jember nanti untuk bisa mengakses hal-hal yang ada di fitur tersebut nanti bagus sekali pertanyaannya ini untuk Sipora itu tidak ada batasan mau di Bondowoso mau di manapun tempatnya selama untuk keperluan untuk ini keperluan untuk bebas pustakanya silahkan jadi tidak ada jadi kita tidak ada pelakuan khusus entah maswa di kampus Bondowoso di tempat lain itu tidak ada cuman nanti untuk membedakan kemarin permintaan dari Mbak Riza yang Bondowoso biar memudahkan pengecekan nanti yang teman-teman yang Bondowoso nanti pilihlah yang perpustakaan Bondowoso biar bisa dicek oleh Mbak Riza biar nanti untuk laporan itu saja bedanya selebihnya itu tidak ada sama semua silahkan 5 menit lagi yang lain ini Pak Lawan sudah gabung atau belum ya Pak sudah gabung Pak silahkan adik-adik mahasiswa saya sewaktu lagi 5 menit sebelum siasi terakhir mungkin ada pengarah sedikit dari Pak Kepala UVT sebelum kita tutup tadi beliau ada acara oke berarti kalau tidak ada ini artinya bisa dua bisa paham sekali bisa tidak paham sekali jadi saya harap paham paham semuanya jadi kurang apa lagi modul sudah saya buatkan video di Youtube sudah ada saya buatkan kalau di Sipora nanti yang video kita pada hari ini juga saya akan taruh lagi di Sipora untuk adik-adik semua nanti yang terakhir saya akan buatkan manual book secara resmi kalau 4 itu memang tidak paham-paham juga berarti memang ini di luar kepala semua di luar kepala tidak pernah membaca jadi tidak masuk-masuk jadi silahkan dibaca yang bagus itu kan di luar kepala tapi paham tapi kalau di luar kepala tidak masuk-masuk itu yang bahaya jadi tidak pernah membuka tidak membaca menonton video nanti ini saya yang repot Pak bagaimana caranya gini-gini jadi sekali lagi teman-teman nanti kalau ada yang yang bertanya tignis ke saya kalau saya tidak jawab silahkan nanti sendiri misalkan Pak bagaimana cara ngatur feasible tunya Pak padahal di panduan sudah ada kalau kayak gitu mungkin tidak saya jawab biar maksudnya biar membaca sendiri tapi jika ada yang bertanya begini Pak saya belum punya akun saya tidak bisa terdaftar itu urusan saya tapi Pak saya tidak bisa upload Pak saya tanya berhasil tidak login berhasil Pak saya tidak bisa upload berarti itu tidak pernah baca panduan yaudah saya abaikan biar tidak manja sekali lagi pertanyaan terakhir dari saya silahkan biar nanti tidak ada dusta di antara kita semua ya jangan sampai nanti ada ada berita bahwa Kupitnya tidak pernah sosialisasi Pak jadi kami kami dadakan sebagainya nah sekarang sudah ada sosialisasi ini akan kami share kemudian nanti akan kita share sebanyak-banyaknya ya oke silahkan ayo biar sama-sama enak ya oke oke nanti seru sampai tiga satu dua pak pak tambahkan satu nah silahkan oh ini Bondo Waso lagi silahkan ini yang terakhir berarti ini ini pak untuk kita yang angkatan 2017 khususnya nah untuk yang di 4 kan ada tiga agenda pak ada PKL TKWU ada PKL Industri dan juga skrip situs untuk TKWU nanti juga apakah masuk di Sipora juga pak iya semua PKL semua nanti masuk ya PKL semua jika PKLnya tiga jenis yaudah masuk ke PKL saja gak apa-apa ya disana kan kalau Bondo Waso kan ada Bondo Waso laporan PKL Bondo Waso tugas akhir ya kalau yang PKL entah hatapun nama PKLnya udah pilih aja yang PKL oke ya oke baik jika gak ada pertanyaan saya rasa sudah jelas semua ya nah kalau ada yang belum jelas nah itulah keterbatasan saya untuk memuaskan Anda semua ya jadi gak mungkin nanti saya bisa memuaskan semuanya nah oleh karena itu saya sudah menyiapkan modul kemudian panduan dan sebagainya ya jika ada pertanyaan nanti lebih lanjut silahkan boleh WA saya atau silahkan mampir ke perpustakaan juga gak apa-apa ya jika ada yang gak jelas mungkin dari itu saya yang bisa saya sampaikan Mbak Riza mungkin ada pengarah sedikit dari kepada UPT mungkin nanti bisa dikasih waktu jadi saya ya sekian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih banyak Bapak Pak Riza silahkan jangan keluar dulu ya selanjutnya adik-adik mahasiswa yang kami banggakan berikutnya adalah pesan-pesan dari Bapak KUPT Perpustakaan Politeknik Negeri Jember Bapak Alwan Abdurrahman Bapak kami persilakan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Muhammad Yunus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami banggakan adik-adik mahasiswa peserta sosialisasi dan bintik sepura ini siapa? beri syukur kita panjatkan kadirat Allah atas limpan karuniahnya rahmatnya taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga hari ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sosialisasi dan bendek sipora mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya adik-adik sekalian saya mohon maaf karena rencana tadi jam sembilan kita mulai melaksanakan kegiatan ini tetapi karena kebetulan sekali bahwa kegiatan kemahsiswaan ada sosialisasi juga terkait dengan narkoba dan waktunya bersamaan jam sembilan sehingga kemudian memang harus ada pilihan tidak akan mungkin bisa berjalan bersamaan sehingga dengan demikian maka acara tadi untuk pembukaan sebetulnya harus diawali dengan sambutan kepala perpesakaan tapi karena saya diminta untuk memberikan atau membacakan doa di kegiatan apa namanya sosialisasi narkoba sehingga acara untuk saya ini saya minta di akhir saja nah ini tidak mengurangi esensi daripada pertemuan hari ini sosialisasi hari ini nah ada-ada sekalian jadi hal yang terkait dengan Sipora ini merupakan agenda besar Politeknik Negeri Jember jadi ini merupakan agenda program yang begitu besar yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember dan kemudian perpustakaan diberi wawenang penuh untuk mengatur mengagendakan mengelola melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ini Alhamdulillah perpustakaan ini memiliki narasumber ya Bapak Muhammad Yunus S. Kom M. Kom ini memiliki skill dan keterampilan yang luar biasa dan beliau sebagai penggagas daripada repository ini nah ada-ada sekalian memang kegiatan ini kami bagi dalam tiga termin barangkali ya di hari selasa kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk tenaga administrasi di masing-masing jurusan kemudian hari Kamis kemarin sosialisasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen dan hari ini hari Sabtu sosialisasi kami sampaikan kepada saudara-saudara mahasiswa nah sebelumnya memang kami rancang untuk sosialisasi Sipora ini kami prioritaskan untuk mahasiswa akhir ya semester lima untuk D3 dan semester tujuh untuk D4 namun saya melihat bahwa ini antosiasi yang sangat luar biasa adik-adik mahasiswa baru semester satu semester tiga ini sudah bisa berkecimpung berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi hal yang sangat baik sekali nah saya berharap bahwa adik-adik yang sudah memiliki pengetahuan ilmu yang bisa diadopsi hari ini sudah barang tentu itu bisa disedekahkan bisa di apa namanya dicairkan bisa disampaikan kepada kakak-kakak tingkat atau adik-adik tingkat yang memang tidak berkenan hadir di dalam kegiatan sosialisasi ini jadi membagi ilmu itu penting ya membagi ilmu itu penting semuanya dilakukan dalam hal kebaikan nah sosialisasi ini saudara sekalian kemarin kita juga barangkali tadi sudah disinggung oleh apa namanya oleh narasumber kita bahwa berlaku efektif ya itu mulai tanggal 1 November karena kemarin-kemarin itu kan ya saudara-saudara ketika akan melakukan bebas tanggung bebas tanggung ya itu harus datang ke perpustakaan tetapi dengan bayi sistem ini akan sangat membantu pengalaman kemarin-kemarin itu sosialisasi ada anak-anak yang sudah bekerja ya tapi dia belum wisuda nah wisuda itu kan harus ada bebas tanggungan segala macam mengurus segala macam itu akhirnya apa yang repot adalah orang tuanya kenapa orang tua harus membawa CD-nya harus membawa macam-macam fisik yang harus datang ke perpustakaan tetapi dengan adanya kegiatan Sipora ini ini saudara walaupun sudah bekerja di tempat dimanapun Anda bisa melakukan atau mengakses mengunggah karya tulis Anda itu dengan tidak ada halangan nah kemudian adik-adik sekalian kami dari perpustakaan politeknik dengan beberapa personil ini siap untuk membantu ya manakala saudara-saudara mengalami apa namanya kekurangan apa mengalami kesulitan maka kami perpustakaan siap untuk membantu saudara-saudara sekalian kemudian yang terakhir barangkali selaku panitia pelaksanaan kegiatan ini barangkali terdapat kekurangan kelemahan kelalaian kealepaan di dalam proses sosialisasi ini kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya bermohon adik-adik sekalian bisa menularkan pengetahuan yang bisa didapat hari ini saya kira demikian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Adik-adik yang berbahagia usai sudah kegiatan virtual zoom sosialisasi dan bintek siporas yang hari ini kami seluruh staf UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Jember mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kegiatan siang hari ini kita tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya kesadirannya adik-adik ya terima kasih ya Bapak terima kasih terima kasih jangan lupa asen ya di terima kasih